Intro Berikut adalah sistem yang terdiri dari tali yang terikat di langit-langit Tali di sisi kanan lebih tebal bila dibandingkan dengan tali di sebelah kiri Ketika sebuah balok dipasang di ujung tali pada sistem 1 Balok berada dalam kesetimbangan Namun, ketika balok yang sama dipasang di ujung tali pada sistem 2 Ternyata tali terputus, kemudian balok bergerak vertikal ke bawah Mengapa demikian? Marilah melihatnya dalam skala molekul Berikut adalah ilustrasi dari susunan molekul tali Ketika balok dipasang pada ujung tali Balok ini dapat menarik molekul tali ke bawah Pada tali ideal, semua molekul tali akan bergeser dengan jarak yang sama Nah, semua molekul tali ini akan memberikan perlawanan Untuk mengembalikan molekul tali menuju posisi semula Dalam bentuk gaya yang arahnya adalah ke atas Semua gaya ini jika disumblahkan akan memiliki resultan gaya dengan nilai tertentu Yang disebut sebagai gaya tegangan tali Dalam kondisi setimbang, besarnya gaya tegangan tali yang dikenakan pada balok Dan besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh balok akan memiliki nilai yang sama Namun arahnya berlawanan Itulah mengapa balok dalam kondisi setimbang Karena resultan gaya yang bekerja pada balok adalah 0 Pada sistem 2, tali lebih tipis Jumlah molekulnya lebih sedikit Ketika ujungnya dibasang balok yang sama Gaya antara molekul tali lebih sedikit Sehingga ketikangan talinya lebih kecil Daripada gaya gravitasi yang dialami oleh beban Jika kedua gaya dijumlahkan Resultan gaya pada balok adalah ke bawah Menurut kumutan kedua tentang gerak Resultan gaya yang tidak sama dengan 0 Akan menghasilkan percepatan Sehingga balok akan bergerak vertikal ke bawah Sebagai kesimpulan Apakah yang dimaksud dengan gaya tegangan tali? Gaya tegangan tali adalah Gaya yang timbul pada tali Sebagai akibat adanya interaksi antara molekul tali Untuk mengembalikan molekul ke posisi semula Karena semua molekul tali bergeser Maka tali merupakan benda Yang dapat mentransmisikan gaya atau tarikan Pada ujungnya menuju ujung yang lain Arah dari tegangan tali adalah sesuai dengan garis tali Dalam proses berhitungan Gaya tegangan tali sering disimpulkan sebagai T Semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran Terkait gaya tegangan tali Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!